Lihat, istirahat, di depan! Pasukan pengibar bendera pusaka atau yang biasa disebut Paski Braka Kota Palembang tahun 2017, Senin 14 Agustus 2017, resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Palembang, Harno Joyo. Paski Braka ini merupakan putra-putri terbaik yang telah diseleksi dari berbagai SMA, SMK MA di Kota Palembang. Mereka akan mengemban tugas menaikkan bendera merah putih pada upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72, 17 Agustus mendatang di pelataran Benteng Kutobesak, serta menurunkan bendera pada upacara penurunan bendera sore harinya. Dalam amanatnya, Harno Joyo berpesan kepada para Paski Braka yang baru saja dikukuhkan untuk mengemban tugas dengan sungguh-sungguh, memaknai tugas tersebut sebagai bentuk nasionalisme kepada bangsa dan negara. Maka dari itu, patut berbanggalah karena tugas menjadi seorang Paski Braka adalah bentuk nasionalisme di dalam diri masing-masing Paski Braka. Pada hari bersejarah tanggal 17 Agustus tahun 2017 nanti, bertanggung jawabkan kepercayaan dan kehormatan ini. Tugas tersebut tentunya harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena tidak semua siswa mendapat kesempatan untuk menemukan misi yang beliau ini. Lebih lanjut, Harno Joyo berpesan, melalui Momentum, Hud Republik Indonesia ini harus dijadikan sebagai semangat para pemuda untuk mencintai tanah akhir Indonesia ini dengan aksi dan kerja nyata, karena di tangan para pemuda dan pemudi nasib bangsa Indonesia ditentukan. Seperti Awan Rizky, Sriwijaya TV